Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mengakibatkan tanah tidak bisa menampung debit air. Selain itu tidak adanya pepohonan di atas lokasi longsor juga menjadi penyebab longsor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jalan yang menghubungkan 23 kecamatan di Cianjur Selatan menuju Garut Selatan dan Sukabumi Selatan tertutup. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dari dua arah, petugas dari Dinas PUPR terus berupaya membersihkan material longsoran dengan menggunakan alat berat.